Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Esa Marenkinan dari kelas 11G dengan nama absen 10 Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika yaitu komposisi fungsi Oke, jadi disini aku akan jelasin dari komposisi fungsi dulu, nah komposisi fungsi itu disini ada 4 sifat yaitu disini ada FOGX ada GFG ada FOFX dan ada GOGX nah, ini kalau FOGX ini dibaca sama dengan F dalam kurung GX dan kalau GOFX itu dibacanya G dalam kurung FX dan kalau FOFX itu dibaca dalam kurung F dalam kurung FX dan GOGX dibacanya itu G dalam kurung GX nah, langsung aja ke contoh soalnya disini, untuk contoh soalnya adalah diketahui FX sama dengan X plus 3 dan GX X plus 6 dan kita akan cari FOGX GOFX FOFX sama GOGX nah, yang pertama FOGX dulu ini sesuai rumusnya tadi udah ya nah, ini GX di dalam kurung jadi kita bakal masukin X plus 6 dalam kurung dan F masih tetap F disini dan langsungnya turunin aja ini disini ada X plus 6 dan X plus 3 plus 3 ini dari mana sih? ini kan disini ada M nah, FX ini kan X plus 3 kita cuma ambil si plus 3-nya ini nggak ngambil si X-nya jadi kita masukin plus 3 disini jadinya X plus 6 plus 3 yaitu sama dalam X plus 9 lalu untuk GOFX disini juga sama rumusnya masih sama kayak ini yaitu yang dalam kurung itu adalah FX nah, untuk FX kita udah ketahui disini adalah X plus 3 jadi kita bakal masukin ini dalam kurungnya X plus 3 dan kita bakal turunin langsung X plus 3 plus 6 ini kita ambil dari GX yang kita cuma ambil 6-nya doang karena disini cuma tertera G doang ya bukan GX jadi kita cuma ambil plus 6 ya kalau cuma G-nya doang atau cuma hurufnya doang jadi disini ada X plus 3 sama plus 6 sama dengan X plus 9 untuk GOFX lalu untuk FOFX yang dalam kurung ini F sama-sama F dua-duanya F nah, ini FX disini X plus 3 dan kita langsung turunin X plus 3 tambah 3 dari F-nya yaitu 3 ini ya kita ambil ini doang ya kalau mau cuma hurufnya doang tanpa X-nya sama dengan X plus 6 dan yang terakhir disini untuk GOGX dalam kurungnya itu pastinya G dan luarnya juga G sama-sama G cuma disini ada X-nya bedanya dan disini GX-nya itu X plus 6 tambahin X plus 6 kita langsung turunin aja dan 6 dari si G-nya ini habis itu ditambah jadi X plus 12 oke gimana teman-teman mataharinya gampang kan? semoga teman-teman paham apa yang sudah saya paparkan sekian dari saya mohon maaf sekian dari salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati